Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajum'in Subhanaka la almalana illa ma'alamtana Innaka anta alalimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyin azim Nabi SAW bersabda Kulbani Adam khata'un Wa khir khata'ina atawabun Ia bermaksud setiap anak Adam melakukan kesilapan Dan sebaik-baik kesilapan itu adalah mereka yang bertawabat Manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan Dan kesilapan itu perlu untuk Dibersihkan dengan bertawabat kepada Allah SWT Dalam hal ini Bertawabatlah kita semua sebelum dua perkara Ataupun dua situasi yang menghalang daripada Tawabat kita diterima oleh Allah SWT Situasi pertama ketika mana nyawa kita berada di kerokong Pada tahap ini dan pada saat ini Tidak ada lagi yang boleh kita harapkan Kerana ketika ini Tawabat kita Sudah tidak diterima oleh Allah SWT Yang kedua adalah Ketika mana matahari terbit daripada barat Pada zaman dan saat tersebut Orang-orang yang beriman Tawabat mereka Sudah tidak lagi diterima oleh Allah SWT Hatta iman mereka sekalipun Sudah tidak dikira oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Dalam unsurah Al-An'am ayat 15 A'udzubillahiminasyaitonurajim Yawma ya'ti ba'adu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha Lam takun amanat minu qablu au kasabat fi imaniha khairan Artinya Pada hari ketika telah datang Sebahagian ayat-ayat itu Tanda-tanda Tuhanmu Maka tidaklah berguna iman seorang bagi dirinya Yang belum beriman sebelum itu Atau belum mengusahakan kebaikan dalam imannya Al-Tabari dalam tafsirnya ketika menghuraikan ayat ini Menjelaskan bahawa Tanda-tanda dalam ayat merujuk kepada Terbitnya matahari dari arah barat Pada saat itu Tidak berguna lagi iman seseorang itu Setelah matahari terbit dari barat Tiada berguna lagi taubat Yang dipanjatkan kepada Allah SWT Maka peringatan besar ini Bertujuan agar umat akhir zaman Tidak leka dengan dunia Dengan bertangguh untuk bertawabat kepada Allah SWT Pasti persoalan akan muncul dalam benak fikiran kita Adakah matahari dah nampak tanda-tanda untuk keluar dari barat? Kita tidak pasti Dan ini adalah hal perkara raib Yang Allah SWT sahaja yang mengetahui Tetapi baginda Nabi SAW Telah memberi peringatan ini 1400 tahun dahulu Supaya kita jangan berlengah-lengah untuk bertawabat kepada Allah SWT Sebelum matahari keluar daripada barat Kita akan menghadapi saat kematian terlebih dahulu Yang juga kita tidak mengetahui Bilakah kita akan menghadap Allah SWT Adakah kita yakin Kita boleh hidup lagi pada petang ini? Adakah kita yakin kita boleh hidup lagi pada tawarapan? Semua itu adalah kuasa Allah SWT untuk menentukannya Yang penting bagi kita Persediaan kita untuk bertawabat kepada Allah SWT Sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Ataupun sebelum matahari keluar daripada barat Ini perkara yang penting Kerana kita sering melakukan kesilapan kepada Allah SWT Dalam hadis yang lain Baginda Nabi SAW Menjelaskan kepada kita Tentang bagaimana Tidaklah akan datangnya kiamat Sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya Iaitu dari barat Apilah matahari terbit dari barat Maka orang ramai melihatnya Lantas mereka beriman seluruhnya Maka itulah saat ketika iman seseorang itu Tidak lagi bermanfaat bagi dirinya Yang belum beriman sebelum itu Atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Hadis Woi Al-Bukhari Dan hadis ini menggambarkan kepada kita Kalau sebelum ini kita tidak beriman kepada Allah SWT Atau pada sebelum ini kita tidak bertampak kepada Allah SWT Dan pada masa tersebut Iaitu masa matahari terbit dari barat Tidak ada lagi yang mampu untuk kita usahakan iman kita Kerana sebelum ini kita masih lagi leka dengan dunia Kita tidak mampu untuk mengusahakan apa-apa kebaikan Yang boleh membawa kita dekat dengan Allah SWT Begitu juga keadaan kita sebelum kita mati Kita tidak pasti bila kita akan menemui Allah SWT Pada hari ini kita leka dengan apa yang kita laksanakan Tidak ada rasa kesalahan Tidak ada rasa kesalahan dengan apa yang kita laksanakan Jadi apa sahaja yang kita laksanakan pada hari ini Sudah pasti kita perlu untuk sentiasa berusaha Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dengan bertawabat Dengan apa sahaja kesalahan dan kekurangan Yang kita telah lakukan pada setiap masa Setiap detik Di atas muka milik Allah SWT ini Justru itu Ayulah sama-sama kita sentiasa berusaha Untuk bertawabat kepada Allah SWT Supaya kita dapat mati dalam keadaan yang baik Iaitu mati dalam khusus dan khatimah Kerana kematian itu akan datang pada pada bila masa Tanpa ada tanda-tanda Yang akan beritahu bahawa kita akan mati Pada waktu tertentu Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita Melindungi keluarga kita Berahali kerabat kita Supaya kita langkat ayam Di dalam rata Allah SWT Wallahumta'ala alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax